Halo Nukle 123 lagi disini, dan ya kali ini aku bakal bahas deck expanded lagi, tapi aku gak omahal-mahal, jadi aku bakal memperkenalkan kalian deck expanded yang merupakan deck budget, yaitu deck charizard Leon. Dimana taktik utama dari deck ini adalah menyerang musuh dengan angka yang besar, ya biasalah ya charizard always rely on big numbers. Tapi, keuntungannya dari deck ini adalah kamu bisa menyerang damage besar dengan harga yang murah, tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu, jadi mari kita mulai langsung saja guide dari video ini. Pembahasan pertama, gimana cara memainkan deck ini? Kita harus kenalan dulu dengan Pokemon penyerang kita ya utamanya, yaitu charizard, tapi aku sebutnya charizard Leon, karena kita main 2 charizard disini. Tapi, kita gunakan nih, charizard Leon sebagai penyerang dominan kita. Punya serangan, Royal Bliss, base damage-nya 100 hanya dengan 2 energi api, tapi punya tulisan tambahan yaitu, attack-nya bakal tambah 50 untuk tiap kartu Leon yang ada di discard pile atau di sampah. Nah, kartu Leon itu apa? Leon itu sohibnya charizard ini, trainer-nya charizard ini, kamu bisa lihat gambarnya, berarti dia adalah kartu supporter. Nah, ini Leon, ini adalah kartu supporter yang punya efek, kalau kamu pake kartu supporter ini, serangan Pokemonmu nambah 30 ke Pokemon aktif musuh sebelum kena weakness dan resistance. Dan, ini artinya kamu harus ngebuang Leon itu secepatnya, dan cara buang Leon itu ada banyak sekali di deck ini. Yang paling konvensional ya, kamu pake supporter Leon ini, dari handmu, pake, nambah 30, dapetin efeknya, terus ya otomatis, habis kamu pake kebuang. Tapi, itu sangat tidak efisien. Makanya kita banyak pake kartu lain yang tugasnya untuk membantu buang Leon. Yang pertama dari bola-bola, yaitu Quick Ball, buang satu kartu untuk pake kartu ini, ambil satu Pokemon Basic, terus Ultra Ball, buang dua kartu dari hand, lalu ambil satu Pokemon apapun dari deck. Lalu ada supporter lainnya, yaitu Professor Research. Buang semua kartu di hand, lalu ambil tujuh kartu baru. Jadi, kalau ada Leon di handmu yang nyangkut, bisa kamu buang pake Professor Research. Habis itu, masih ada lagi dari ability-nya Charizard itu sendiri, yaitu Battlesense. Kamu bisa buka tiga kartu dari atas deck, lalu ambil satu, masukin ke hand, sisanya buang. Jadi, kalau misalnya dari tiga kartu itu ada Leon nyangkut, ya bisa kamu buang gitu, secara beruntung dengan ability-nya Battlesense. Dan ini bisa di-stack. Artinya, kamu bisa lakuin dua kali kalau kamu punya dua Charizard, bisa kamu lakuin tiga kali kalau kamu punya tiga Charizard. Dan dari Pokemon support-nya, yaitu Cinchino, di mana dia punya ability Make Do. Kamu buang satu kartu dari handmu, lalu ambil dua kartu baru. Dan ya, kalau kamu nggak punya Cinchino, ini kartunya sudah kartu expanded ya, jadi sudah nggak ada di format standar sekarang, yang Cinchino Make Do. Kamu bisa pake Rakilia ya, jadi sama aja ini, namanya ability-nya aja yang beda, Refinement, tadi kan Make Do. Tapi efeknya sama persis, jadi, kalau kamu mau menghemat kreditmu, dan nggak mau beli Cinchino, pake aja Cinchino, yang kemungkinan besar kamu punya. Karena kan Cinchino itu tulang punggungnya deck God of War Reacts, yang jadi deck nomor satu di meta standar sekarang. Dan, artinya apa? Kalau kamu bisa buang empat Leon, kan maksimal cuma boleh bawa empat kartu dengan nama yang sama. Berarti damage-nya bakal nambah 200, berarti 300 damage itu besar banget, hanya untuk dua energi. Jadi kayak setau ke Pokemon GX yang tag team tuh paling besar, tapi 300 ya, jadi semua Pokemon GX tag team ataupun yang kebawah-bawahnya, itu one hit KO kalau sudah bisa buang empat. Dan, untuk membantu penempelan energi, kamu dapat bantuan dari welder atau tukang las, seperti Indonesia-nya. Bisa nempelin dua energi dari handmu, langsung ke salah satu Pokemon, dan kamu dapat bonus, bisa ngedraw tiga kartu. Ini adalah supporter untuk deck api ya. Dulu semua deck api pake trainer supporter ini. Dan, gimana cara mastiin selalu ada dua kartu energi di handmu, supaya kamu bisa pake welder secara optimal, kamu bisa pake bantuan stadium-nya, yaitu Giant Heard. Kamu, untuk pake efek dari stadium ini, kamu harus buang satu kartu dari handmu, dan kamu dapet efek apa, kamu bisa ngambil dua kartu energi api dari deck, masukin ke hand gitu. Jadi, kamu Giant Heard dulu pake efeknya, lalu kamu pake welder. Jadi, kamu gak perlu susah-susah nyari energi, buat cari zatmu ini. Lalu terakhir, kita masih punya Radiantia Reserve, ya ini deck api, jadi aku masukin aja, Radiantia Reserve-nya bagus banget. Serangannya 250, dan bakal berkurang satu energi colorless untuk tiap price card yang diambil musuh. Jadi, kalau udah kamu ambil empat price card, kamu bisa nyerang hanya dengan satu energi api. Dan, itu adalah cara main dasar dari deck ini. Pembahasan terakhir, gimana komposisi Pokemon di arena? Untuk turn pertama, kamu mau setupmu sebisa mungkin ya, sebagus ini. Yaitu ada dua Charmander, satu Active, satu Bench, dan ada dua Mincino, langsung di turn pertama-mu. Habis itu nanti tinggal berjalannya game, tinggal dievolusikan aja dengan bantuan Red Candy, atau dua kali evolusi, karena kita juga bawa Charmeleon, Charmandernya. Ke Charizard ya, evolusi ke Charizard, lalu Mincino-nya evolusi ke Chincino gitu. Eh, apakah pakai dua Chincino itu cukup? Ya, cukup. Batasnya itu dua Chincino, tapi kalau kamu pakai tiga Chincino, itu pun juga nggak masalah. Dan, hal itu juga berlaku untuk ke Kirlia ya, bisa kamu ambil dua sampai tiga. Tapi, amannya dua Chincino aja dulu, free slot itu biarin. Free slot itu diisi apa? Free slotnya itu diisi buat Main of V. Atau ya, kalau main tiga Chincino atau tiga Kirlia, ya pakai tiga. Free slotnya itu dimasukin satu ya, ke Kirlia atau Chincino-nya. Main of V, terus satu lagi itu buat Radiant Charizard. Nah, Main of V itu buat apa? Buat nge-block damage sniper-sniper ya, karena ya deck ini deck kecil gitu. Pokemon-nya semuanya Pokemon kecil, rawan untuk di-snap, terus KO langsung. Lindungi Benchu pakai ability-nya Main of V. Lalu, ya Radiant Charizard buat late game. Seperti yang bilang, serangan yang besar untuk harga energi yang kecil di late game. Jadi ya, itu adalah cara komposisi Pokemon-nya ya. Jadi, kita langsung bawa deck ini untuk menunjukkan gameplay-nya. Masuk di gameplay yang pertama. Maju pertama ya, sama deck ini, jangan maju kedua. Karena kita akan selama untuk mukul pertama. Dan kita tuh main Pokemon evolusi penyerang kita. Tumatis nggak mungkin bisa nyerang di turn pertama. Jadi, tidak ada gunanya untuk maju kedua. Selalu maju pertama, sebisa mungkin. Dan, sebenarnya ini hanya alibi. Di awal video aku bilang, bakal main deck expanded. Itu sebenarnya alibi. Karena aku main, eh bukan kok deck expand, deck budget itu hanya alibi sebenarnya. Karena aku mau nyimpen kredit ya. Makanya aku main deck budget di deck format expanded ini. Oke, bentar. Oke, bagus ini. Kita udah bisa jadiin kartu ku ya. Di set, eh di next turn. Dada rare candy beri povin. Mantap. Dada energi lagi sama giant herd. Oh, tandem moss. Oke. Tengelawan tikus-tikus ya, berarti. Dan ya, itu hanya alibi. Aku pun nyimpen kredit. Kenapa kok aku nyimpen kredit? Karena set selanjutnya yang bakal rilis itu Strouded Fable. Dan Strouded Fable itu merupakan mini set. Bukan set besar. Atau set utama. Itu mini set kayak Paldian Vids. Dan kamu sudah tahu. Waktu jamannya Paldian Vids rilis. Itu Pokemon TCG Live gak ngasih sama sekali. Oke, ini ternyata baru saja dari rumah kedua. Gak ngasih sama sekali. Gak ngasih sama sekali kartu-kartunya secara gratis. Bahkan dari battle pass card. Jadi, aku harus simpan beberapa kredit. Untuk beli kartu-kartunya nanti. Kalau set Strouded Fable sudah rilis. Jadi, makanya. Aku butuh deck yang murah. Untuk bisa ditunjukkan. Dan ya, jawabannya deck cari set ini. Dan. Oke, Anton. Dan. Kenapa aku pilih deck cari set ini. Sebagai deck budget yang kumainan. Di expanded format. Karena aku punya cerita tersendiri. Dengan deck ini. Deck ini. Cari set ini. Itu berasal dari tim deck. Tim deck itu apa? Tim deck itu adalah produk. Yang sudah gak dijual sama Pokemon TCG. Di jaman sekarang. Itu isinya 60 kartu. Persis decknya. Udah. Kamu buat main. Langsung deck jadi. Dan. Kalau di game lamanya. Yaitu Pokemon TCG online. Itu dipunya format tersendiri. Oke. Berarti ini. Aku evolusiin dulu. Cari set disini. Oke. Aduh. Aku gak pengen McDu sih. Kenapa gak pengen McDu? Karena. Aku gak mau bang. Charmellon. Ini mendingan. Aku evolusiin dulu ya. Ke Charmellon. Biar gak usah pake. RR Candy Battlescent saja. Oke. Aku simpen lah bossnya. Biar nanti kalau dia kabur. Bisa aku tarik lagi. Iya rasanya ini gak mau. Aku McDoin dulu. Aku Royal Bliss biasa aja. 100. Jadi gak melanjutkan pembahasanku. Wih. Kok bisa kena 90? What? Oh. Iya sih aku lupa. Oh. Dia punya 3. Tikus ya. Wah. Kena 1 hit ke. Oduh gak. Oke gak apa-apa. Aduh. Merih juga deh gini. Kalau lawannya deck-back kecil. Oh. Oke. Dan. Di. Team deck. Itu punya format tersendiri. Di game lama. Pokemon TCG online. Tuh. Aku mau cerita. Tapi. Musuhnya. Ngambil. Ternyata cepet banget. Wet. Wet. Cincino. Waduh. Bisa ngeheal lagi. Iya. Dia pake level over ya. Tapi kalau kita bisa buang 1 leon aja. Kita bisa tetep buangin. Kayak udah ya. Eh. Kita bisa tetep kayak udah ya. Bosku buang karena dia gak jadi mundur. Udah nice. Selainnya kebuang. Oke. Kita butuh welder ini sini. Atau tukang las ya. Kalau gak gitu ya. Cincinonya aku jadiin korban. Nah nice. Dapet welder. Nice. Oke. Kita bisa comeback ini kemungkinan. Nilai enaknya ini ya. DKAP jaman dulu. Punya supporter yang solid sekali. Welder. Itu gak mungkin. Dulu orang main DKAP tanpa welder sama giant heart itu. Terlalu kuat. Sayangnya aku udah lewat ya masanya. Aku memainin Pokemon kan dari jamannya V gitu. Pokemon generasinya Pokemon V. Itu udah kerotasi tuh. Deck welder tuh setauku. Sempet masuk juga di jamannya Pokemon V. Tapi aku belum main waktu saat itu. Jadi ya. Kumainnya waktu udah jamannya V. Tog ya. Gak ada V yang kecampur sama Pokemon GX. Atau jamannya short and shield full. Gak ada jamannya Sun and Moon juga. Ketabrak sama Sun and Moon. Oke. Melanikan ceritaku. Dan di Pokemon TCG online. Kalau kamu masih baru. Otomatis kartumu itu 0 kan disitu. Gak ada. Ada dua cara. Tentunya langsung cash aja. Beli pake pack. Packnya bisa kamu beli dari dunia nyata. Dan aku gak bisa ngelakuin hal itu. Karena mahal ya. Jadi otomatis harus mengandalkan cara kedua. Yang lebih lama. Yaitu. Kamu main pak. Kamu beli. Team deck. Itu pake apa? Pake coin. Dulu selain mata uang di Pokemon TCG online tuh pake. Pack itu juga ada coin. Coin tuh bisa kamu dapet dari gratis main. Jadi kamu waktu. Buka akunnya otomatis beberapa coin. Kamu mainin dulu team deck. Dari team deck itu. Nani kamu bisa dapet menang turnamen. Bisa dapet pack. Bisa dapet coin. Dan segala macem. Untuk beli kartu-kartu yang untuk membuat deck yang beneran deck gitu. Oke. Dan ya. Deck. Cari chart ini merupakan deck. Team deck dan deck pertama aku di game itu. Sebelum aku bisa membuat deck lainnya. Oke. Dan dia juga sudah menyerah. Jadi kita lanjut di match berikutnya. Kita bakal masuk di game play yang kedua dan aduh kita kalah coin flip ya. Kita maju kedua. Jadi ya mungkin kita bakal kalah ini di awal. Oke. Ini cukup bagus. Sudah dua body povin. Sudah dua jinjino. Ini deck listrik. Woy muliganya dia banyak sekali. Flying Pikachu. Oke nice. Kita ngelawan. Pokemon VMAX. Bagus. Kalau mau sekali mati. Dapet tiga price. Nice. Oh ini bagus banget sih ini. Jika body povin. Oke Regeleki. Berarti dia main Regeleki VMAX juga. Apa ya? Aku udah lupa flying Pikachu tuh serangannya apa. Kalau Regeleki VMAX ini bukan buat nyerang. Buat upgrade serangan. Kebus serangan Pokemon listrik ya. Nambah 30. Untuk tiap Regeleki VMAX yang ada di arena. Dan itu bisa tumpuk. Jadi dulu. Jaman-jamannya awal Mirai Dawn. Dimaininya sama Regeleki VMAX. Gitu. Dia kenapa berubah. Berubah ini apa ini? Paumi. Oh ini jadi. Yang stage 2. Ya. Pokemon X itu rasanya. Atau enggak ya? Enggak tau. Setau kok. Ya. Itu Pokemon X gak sih? Evolusi stage 2-nya. Oke. Masukin sini. Kita gak perlu artasun sih. Sudah cukup dari body povin. Setau kok dia bisa nyerang belakang ya? Seingatku ya. Kalau misalnya dia jadiin. Evolusinya Paumi yang Pokemon X itu. Jadi. Aku rasa bakal kukip aja. Aku kip aja menufi ini. Full ya. Full main. Ya. Cari setnya kan bisa nunggu. Cari set yang radiannya. Bentar. Aku main yang tiga mincino aja. Oke. Cari saya ada empat. Welder 2. Oh Leon cuma tiga. Oke nyangkut satu. Tapi gak apa. Tiga tuh udah bagus. Oke. Lima energi. Energi juga ada yang nyangkut satu. Ini aku pake aja. Karena ya kita gak nyerang kan. Sekedar untuk buang Leonnya aja. Leon ini. Kalau di gamenya musuh terakhir. Musuh terakhir ya. Di Sword and Shield. Game Sword and Shield. Raja terakhir. Ya. Bukan Raja terakhir yang jahat. Tapi. Raja terakhir yang jahatnya. Itu kan si Eternatus itu. Jadi waktu habis ngelain. Terus aku ambil. Eternatusnya. Buat ngelawan Leon. Dan karena aku tau sih. Leon ini. Nanti pake Charizard. Starternya langsung aku ambil. Intel Leon. Buat ngelawan Charizardnya. Kita counter langsung. Jadi aku gak ngambil. Apa ya waktu itu. Intel Leon terus. Oh itu. Yang Gorilla tuh. Gorilla Boom sama Cinderace. Aku ambil langsung Intel On. Karena ya. Selain ngounter tipenya. Aku juga suka sama Intel On. Bagus modelnya. Mirip Green Ninja kan. Oke dia pake Stings juga. Dia main Luxray juga. Berarti deck apa. Deck listrik tapi gak tau. Yang nyerang yang mana. Paomo. Ya. Nah ini. Ini Paomo nya itu. Sudah bisa nge-snap. Apalagi nanti. Waktu jadi Pokemon X itu. Tambah bisa nge-snap lagi. Good. Oke. Kemungkinan kita sudah bisa nyerang. Kita dapet Air Balloon soalnya. Gino. Boss simpen ya. Nice ya. Kita sudah bisa nyerang. Duh. Wah kok malah kok evolusi. Jadi car melon. Allah. Oke. Nes. Gapah. Dapet Ultra Ball. Wah. Nggak. Nes ini. Aduh. Nge-weave aku. Iya. Karena kalau aku evolusi. Aku evolusi. Aku nggak punya energi. Disini. Aduh. Yaudah. Berarti. Mengorbankan. Mincino. Karena nge-weave aku. Tapi ya udah. Nggak apa. Simpen ya. Semoga aja. Semoga aja itu nggak ditarik. Oke. Tapi saya tahu kok. Evolusinya Paomo ini. Weh. Kenapa ini? Oh. 300. Oke. Berarti seharusnya bisa wanit knockout. Pakai Charizard. Cuman kan leonku nyangkut satu. Waduh. Nggak enak sih. Nah ini loh. 220 damage ke salah satu open Pokemon. Betul kan. Ingatanku. Dia bisa ke-snipe. Makanya. Manifu untung lah. Dia udah langsung nggak ambil. Zepdose. Zepdose EX ya. Zepdose EX ini bisa ke-snipe juga. Nah. Ini deck sniper semua. Ini deck sniper semua. 120 di depan. 90 di belakang. Mereka salah satu Pokemon. Zepdose EX. Yang sudah punya damage counter. Dia pakai Norman. Oke. Kita bisa nge-KO Zepdose-nya ya. Karena kita punya 2 Leon di sini. Jadi ya. Kita bakal tarik aja si Zepdose-nya nih. Oke. Nes dapat air balun. Oke. Kita bisa nyerang Nes. Ya. Ultra Ball si. Buang. Nice. Cruci. Mundur. Oke. Enggak mau make do ya. Buat apa. Mendingan pakai Battle Sense aja. Bentar. Jangan lupa untuk di boss dulu. Battle Sense. Oke. Rot. Jangan pernah buang Rot. Karena ya ini decknya gampang mati Pokemon-nya. Saya kecil pasti kamu perlu opsi untuk nge-recycle. Buang Radiantia Reset. Karena ya nanti bisa diambil sama Rot lagi. Battle Sense lagi. Lagi mungkin. Battle Sense lagi. Oh. F. Oh. No. No. Ambil. Ini aja deh. Giant Heart-nya. Karena aku udah ada welder di tangan. Itu. Jadi mungkin aku butuh. Kedepannya. Tapi gak mau ketempel dulu. Gak ada gunanya coba. Oke mati. Oke semoga ini dapet leon ya. Kalau dapet leon bagus ini. Nice dapet leon. Kita bisa buang pake Sain Heart. Berapa leon dan. Masih tiga kalau aku bisa buangin itu kurang satu. Ini lupa omotnya nih mau aku sekali pukul. Dan ya sebenernya. Aku bingung sih. Waktu awal membuat video ini mau membuat cari set yang leon atau cari set yang satunya. Yang juga bisa dimainin di team deck gitu. Tapi aku pilih. Cari set yang ini. Karena ini lebih bagus ya menurutku terlebih cari set yang dari team deck satunya. Aku lupa itu serangannya apa. Jadi dan aku gak tau dia sebut cari set apa. Kalau ini kan sebutannya cari set leon. Dan yaitu cari set yang itu tuh pernah jadi kartu paling diincer di Indonesia. Karena ada promo ya. KFC. Promonya tuh salah satunya bisa kemungkinan dapet pack yang isinya kartu cari set itu. Itu kartu kedua termahal dari pack yang bisa dapet dari promonya KFC itu setelah Pikachu yang sama temen-temennya. Kalau gak salah. Dan tuh males sekali. Aku pernah liat di lelang tuh 700 ribu itu cari set. Ntar 700 ribu 500 ribu. Itu hanya satu kartu. Dan itu tentunya dicari bukan untuk dibuat main. Tapi dibuat koleksi atau dijual lagi. Oke dia skip terus. What the hell is wrong? Buang lagi. Oke. Nah, nah, nah. Enggak, aku gak mau buang. Kenapa kok bisa gitu? Gini-gini. Karena kalau aku bisa dapetin, bisa buang leon pake battle size atau dan lain sebagainya. Dan aku pake leon. Nah ini. Aku bisa knockout si si reggae laggy-nya. Karena kan total damage-ku 330 sekarang. Nah, bisa kamu lihat. Ntar aja dulu. Mati dia sekali aku puluh. Oke. Terus nanti ya tinggal. Terakhir dia pasti bawa maju. Si beruang kelinci-nya tuh. Lupa aku namanya. Terus langsung ku matiin. Powmod ini ya. Serangan sampe cari sedah. Selesai habis itu gamenya. Menang telak kita. Kita masih belum ketemu Pokemon GX ya. Billy transfer. Kita perlu untuk melawan deck yang benar-benar kuat. Di game ketiga nanti. 11 strike. Enggak ngaruh kan ke block kan. Oh iya. Saya taruh di depan ya berarti. Yip. Dan langitanya. Oke. Mati. Yip. Ntar. Buat aman. Main aman. Kita lanjut di gameplay yang berikutnya. Masuk di gameplay yang ketiga. Waduh. Ini kalau aku dikasih satu Pokemon basic aja. Bagus ini setupku. Ini ya emang. Nggak dapet satu bu kartu Pokemon basic. Memulikan tiga kali ini. Musuh. Enak ini. Aku kasih gini ya. Oke. Quick Bolt. Buat buang Leon. Berarti car mandirnya udah aku ambil. Kita ngelawan api. Kita ngelawan deck api apa ini. 70. Oh ini lawan. Ingenior ya. Kalau nggak salah. Ingenior. Yes. Oke. Bisa lah. Bedia buat menang kalau lawannya. Cuman ingenior. Oke. Oke. Leonnya apalagi pas lagi. Empat. Oke. Bisa-bisa-bisa. Bisa-bisa. Action Marni ya. Udah nggak ada pilihan lain. Marni udah. Kamu lihat itu. Kartinya 9 cuy. 10 sekarang. Nampain aja enak tuh. Orang itu. Ingenior reacts. Makin banyak. Pokemon di benchnya musuh. Makin dikit. Harga serangannya. Itu konsepnya deck. Loh. Dia ngemainin. Ingenior tapi bawa. Cari. Easer buat apa. Pengganda energi. Tapi kan nggak. Terlalu efektif kan. Oh mungkin takut ya dia. Kalau. Musuhnya tuh ngendok. Alias. Nggak mau pasang energi. Nggak mau pasang Pokemon sama sekali. Di bench. Atau cuma satu atau dua. Mungkin itu alasannya. Marni. Itu. Cari zatku. Dua cari zatku. Di bawah semua itu. Wuduh. Dua cari zatku. Oh. Oke. Wait. Hmm. Hmm. Ya. Giant Heart. Kennergy ku tinggal tiga. Ini langsung ku jadiin aja ya. Cari zat. Walaupun aku nggak bisa nyerang sih di next. Tapi nggak apa. Paling nggak cari zatnya jadi. Soalnya kalau cari sejadi tuh. Kita bisa pakai battle sense-nya tuh loh. Lumayan. Bisa nyari kartu. Oh jelas ini dong. Rod yang ku ambil. Ya kita skip. Soalnya. Misalnya si manavik kita terbunuh. Dia nggak mungkin bisa nyerang. Harganya mahal tuh. Serangannya aku cuma. Kita nggak ada Pokemon di bench sama sekali. Dan. Kita hanya butuh dua energi. Dan sudah ada. Giant Heart. Tinggal cari Wilder. Selesai. Kita bisa nyerang. Oke. Oh iya. Dia bisa manfaatkan. Ah iya. Aku lupa. Anjirin. Dek lawannya. Dek apiknya juga bisa pakai. Giant Heartnya. Ini kenapa dia. Ingeneral pakai energi. Spesial ya. Buat apa. Biar nggak bisa diwankil. Pakai lawan Roaring Moon itu kan. Miss Energy ini. Meniadakan efek. Dari serangan. Bukan musuh ya. Tapi setahu kalau. Efeknya. Roaring masih tembus deh. Ke Ingeneral Reaction. Walaupun pakai Miss Energy. Miss Energy itu tetap bisa tembus. Oke. Battle Shanks. Aduh. Mana yang bagus. Sambil Wilder. Atau. Builder aja deh. Ke. Ini. Ini. Sudah. Balikin. Sudah. Terus ya. Skip lagi. Skip terus ini kita. Pakai aja lah ini sekali. Sini. Nggak apa. Kedimis. Buat video expanded minggu depan aku udah ada pikiran buat deck apa. Deck budget lagi. Tapi. Ini deck budget yang sepuluh-sepul pasti tau ya. Itu deck budget mad party. Siapa yang nggak tau deck mad party. Deck budget mad party. Dek. Waduh. Waduh. Masa aku harus buang 2 cincin aku. Iya. Enggak deh. Iya. Terpaksa buang red candy. Skip lagi dong kalau gini. What the hell. Eh. Oke. Enggak apa. Bagang besin lagi kalau gitu. Oke. Ya udah berarti kita next nyerang ya. Nanteng lagi. Mad party tuh deck budget legend juga tuh. Bisa juga dikategorikan sebagai deck budget terbaik. Salah satu ya. Salah satu. Karena ya. Cari. What deck budget paling bagus tuh ya. Selain cari Zed ini. Ada mad party. Habis itu ada. Ursifu. Ursifu tuh juga bagus. Ursifu yang. Rapid strike. Yang Ursifu air tuh. Bagus juga. Tapi mad party tuh gila sih. Mad party tuh beneran bagus. Wow. Eh. Ya. Ini. Bari povin. Karena aku udah ambil cincino nih. Disini. Ini. Nggak. Kita serang. 150. Oke. Let's go. Mad party tuh apa? Mad party tuh sama kayak. Konsepnya ya. Konsep decknya. Sama kayak. United Wingsnya sekarang. Makin banyak. Pokemon dengan. Nama serangan mad party. Di. Trash. Makin sakit seranganmu. Kalau nggak. Serah di kali 20. Untuk tiap Pokemon yang. Ada attack mad party. Di trash. Jadi ya. Makin kamu tumpuk. Eh. Di. Di. Di scug pile. Si pokokan Pokemon dengan serangan mad party. Makin sakit serangan mad party. Jadi mirip. Dan ya. Sekaligus membahas. United Wings kan. United Wings. Bakal kena. Upgrade ya. Setelah nanti datangnya set baru. Atau set. Salded viable itu. Karena nanti ada Pokemon. United Wings baru. Namanya. Dartrix. Ya pokoknya setiap satunya. Dari. Rowlet lah ya. Lupa aku Dartrix. Kalau nggak salah namanya. Rowlet. Desido. Eh Rowlet. Dartrix. Desido. Aikan. Oke. Kita serang lagi. Ini mau jadi apa ya. Ini mau jadi apa ya. Ini mau jadi apa ya. Cari set apa ya. Itu kira-kira. Waduh. Chain hurt. Enggak ada energi aja deh. Dari makam. Basing juga soalnya. Uh. Kita nggak butuh. Profesor research. Buang aja dulu. Karena nggak mungkin. Buang rare candy. Oke. Jadi ya. Ini cari set kita. Cari set disini. Evolusin langsung. Maju. Battlesense. Waduh. Simpen dong. Cari setnya. Berarti. Masukin cari mandir lagi. Kita main tiga cari set aja udah. Dua cincino cukup lah ya. Kedipofin buang. Oke Leon. Boom. Berarti nexen damage-nya kita 200. Ini mungkin cari set itu ya. Cari set EX. Mungkin. Masa cari set yang lain. Tapi dia mainan grow light. Jadi kemungkinan. Tapi ini ada kemungkinan juga cari set. Itu. Cari set Pokemon Go. Yang ability-nya itu menggandakan energi api. Oh enggak. Wah anjir. Cari set hitam. Oke. Out of nowhere. Cari set hitam. Tiba-tiba muncul. Enggak apa-ngak apa-ngak apa. Bisa-bisa. Cari set hitam ya. Berarti itu hit KO. Oh wait wait. Ini kita ada tiga Leon. Berarti artinya kalau kita bisa gunakan Leon ini dari hand. Dan kita sudah bisa berhasil membuang satu Leon lagi. Berarti kan 330. Berarti kita bisa wanit KO si naga berkilau ini ya. Teman kita nih. Saudara malem. Terusnya Terra. Tapi Pokemon Terra nih. Desainnya jelek-jelek. Enggak suka desainnya Pokemon Terra. Aneh gitu Pokemon. Tapi. Berkilau kayak. Berlian ini. Entah kenapa aneh gitu. Masih bagus Pokemon Shiny. Oke. Harusnya bisa bentar aku cek dulu ya. Di hand kita tuh ada Leon gak mas Yan. Oke. Dua Leon. Oh. Aku baru buang satu Leon toh. Wala. Aku kira. Oke oke oke. Masukin cara mandir lagi. Rot. Cari set. Cari set ini sama dua energi. Oke. Apakah kita bisa dapet? Bisa sih harusnya. Bisa-bisa. Aku tipisin aja dulu decknya. Bom welder. Ini. Apa gak usah buru-buru. Main aman aja. Bentar-bentar. Pake dulu lah ini. McDu-nya nih. Oke. Bisa sih ini. Apalagi udah ada dua cari. Bisa sih. Bisa. Bisa. Battle sense dua kali. Sudah kebuang enam kartu. Kita ambil ini. Radian cari set jelas. Battle sense lagi. Oke. Ini ambil dulu. Soalnya kita masih bisa McDo sekali. Nah. Kalau dari hasil McDo ini gak hasilin Leon. Yaudah. Aku bisa wanit keo. Kita tinggal lihat aja. Apakah hasil dari McDo ini gak hasilin Leon atau enggak. Oke. Gak dapet ya udahlah. Alah. Goddamn. Gak dapet. Tapi next turn paling gak kita bisa bunuh dia lah. Oh my god. Eh. Oke. Jadi dia serang pakai buny. Datasnya aku mati. Habis itu aku bales sama cari setnya. Terus. Ini apakah dia punya jawaban. Habis itu. Oke. Berarti aku harus simpen cari set. Good ya. Cari set. Cadangan. Gua maksudnya. Eh. Leon cadangan. Leon sisaku itu tadi. Gak mau langsung gua buang. Jaga-jaga. Eh. Aduh. Udah ada di tangan lagi. Eh. Ntar ini buat. Lihat kartu aja. Sisa apa. Oke. Ada boss. Good. Good. Ada boss. Ada boss. Ada boss. Ada boss. Eh. Mainin. Iya. Versions. Oke. Itu ini aku belum bisa dibilang menang. Sini. Soalnya. Misalnya dia bisa jadi ini. Ke. Cari set. Misalnya kan. Otomatis mati kan. Cari set. Nah. Aku nexter gak bisa menikio dia loh. Karena yang kupunya cuma radian cari set. Belum tentu menang ini. Aku belum bisa dibilang menang ini. Oke. Oke. Kelihatannya ini gak bisa nyerang sih. Ini car mandernya. Tapi yang harus kubunuh yang ini sih. Car mandernya dulu. Jangan yang lainnya dulu. Si incinerary reaksi itu bisa menunggu. Ini. Serang lagi. Satu. 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 Please. Masak ala ini. Tuh. Kartu preskati. Satu lagi. Nanti tinggal dua kali gerak lagi. Habis itu. Aku kalah. Kalau misalnya preskati. Eh. Kartu deck. Gua habis. Ini aku simpan. Ini cuma buat jaga-jaga. Jangan saya butuh damage tambahan aja. Aduh. Jadi kan. Inscinerary reaksi. Oke. 320. Oke. Aduh. Dia pasti gak taruh Pokemon main lagi. Oh. Terlalu tolol ya. Kenapa kamu taruh ini? Aku jadi menang dong. Harusnya kamu kalah. Kalau kamu gak taruh Pokemon apa-apa. Karena kamu masih tiga. Dan aku udah gak punya energi lagi. Tapi karena ya. Kamu taruh. Growlite. Yang aku juga bingung. Kenapa kamu taruh Growlite. Ya aku menang. Iya kan. Ini dia sisa tiga price card. Otomatis di diskon tiga. Serangan ke Commission Blast. Aku punya dua energi disini. Terus ada boss. What the hell are you doing? Menang ini aku. Nah. 250. Terima kasih sudah di Growlite. Yaudah. Ini agak beruntung ya game ketiga ini. Orangnya entah kenapa dia taruh Growlite. Kalau dia gak taruh Growlite kalah ya. Tapi ya. Itulah cara bermain dari track ini. Aku harap kalian sudah mengerti dari tiga game yang kucontohin. Terima kasih sudah menonton. Dan. Kalau ada pertanyaan terkait track ini. Nanti komen aja. Nanti aku jawab. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih.